JANUARI Liverpool Pertimbangkan Bajak Nicolo Barella dari Inter Milan Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan berencana untuk membajak Nicolo Barella dari Inter Milan pada Januari 2023 mendatang. Liverpool sekarang punya banyak setelah gelanda, dari yang tua sampai yang masih muda. Ada James Milner, Jordan Henderson, Thiago Alcantara, Curtis Jones, sampai Harvey Elliott, namun beberapa nama sudah makin menunggu. Sebut saja Henderson, Milner, dan Thiago. Selain itu beberapa pemain juga rawan cedera seperti Nebi Keita. Liverpool kemudian dikabarkan mencari gelandang baru. Mereka tampaknya sudah mulai serius melakukannya mulai musim panas 2022 ini. Liverpool disebut mengidamkan servis Aurelien Someni, tapi dikalahkan oleh Real Madrid. The Reds juga dikabarkan ingin merekrut George Pelingham dari Borussia Dortmund. Namun Dortmund masih enggan melepasnya. Liverpool kemudian bergegas mencari gelandang baru setelah empat pemain mereka bertumbangan pada masa pramusim dan awal musim ini. Sekarang ini Liverpool berhasil memboyong Arthur Miller dari Juventus, yang dipinjam selama semusim. Liverpool memang sudah mendapat tambahan amunisi di lini tengah dalam diri Arthur Miller, akan tetapi ternyata mereka disebut tak puas. Liverpool disebut masih akan berusaha memboyong pemain baru di pos gelandang pada Januari 2023 mendatang. Kabarnya, The Reds disebut sudah memilih targetnya. Mereka akan berusaha memboyong Nicolo Barella dari Inter Milan. Klip ini berasal dari laporan Liverpool Ejeb. Laporan itu juga menyebut harga Barella akan mencapai sekitar 60 juta pers. Pasalnya kontrak gelandang Italia itu masih tersisa empat tahun lagi di Inter Milan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kaisedo menanggapi rumor transfer ke Liverpool. Moises Kaisedo disebut-sebut muncul sebagai incaran Liverpool, namun gelandang Bracken enggan terseret ke dalam perdebatan transfer. The Reds kekurangan pilihan di lini tengah air akhir ini setelah menderita sejumlah cedera sebelum waktunya. Ada pembicaraan menjelang akhir jendela transfer musim panas bahwa bintang Ecuador Kaisedo dapat direkrut ke Mersaisa dengan harga 42 juta ponselia. Tetapi tidak ada kesepakatan yang terjadi dan pemain muda berusia 20 tahun itu menegaskan dia bahagia dengan Bracken. Gelandang Bracken mengatakan ketika ditanya tentang rumor yang terus mengatakannya, Saya sangat senang di sini, di Bracken. Saya tidak memikirkan klub lain selain Bracken. Ini adalah klub di mana saya berada sekarang dan saya akan memberikan segalanya untuk klub ini dan terus melakukannya dengan baik di sini. Pemain asal Amerika Selatan itu bergambung dengan The Seagulls pada Februari 2021 dan telah tampil dalam 16 penampilan hingga saat ini, membuat gelu melawan Manchester United dan Leicester. Liverpool diperkirakan akan tetap berada di pasar transfer untuk pemain tengah yang bisa membuatnya kembali ke radar mereka di jendela transfer yang akan datang. Bintang Borussia Dortmund, Jürgen Klub, dianggap sebagai salah satu dari mereka yang diinginkan Jurgen Klub. Duncan salahkan agennya yang buatnya tinggalkan Liverpool. Mantan pemain muda Liverpool, Bobby Duncan, menyalahkan mantan agennya, Saif Ruby, atas caranya keluarnya dari Anfield yang tidak baik. Mantan striker The Reds mengeluarkan tanggapan pedas di Twitter setelah Ruby yang sekarang mewakili bintang Real Madrid Antonio Rudiger, mengklaim dalam sebuah wawancara di Talksport bahwa ia menyarankan Duncan untuk tetap di Anfield selama perselisihan yang mengakibatkan pemain meninggalkan klub untuk pindah ke Fiorentina pada tahun 2019. Dia mengatakan, Anda dan saya sama-sama tahu yang sebenarnya. Saya tidak memiliki keputusan atau mengatakan karena Anda mengambilnya sendiri untuk membahayakan karir saya dan untuk mengubah seorang pemuda lokal menjauh dari klub masa kecilnya dan meninggalkan saya dan keluarga saya untuk mengambil semua bahagia. Tidak sekalipun saya berbicara tentang topik ini dalam 4 tahun, karena sudah menjadi prioritas utama saya untuk mendapatkan karir saya kembali ke jalurnya. Tapi Anda pikir, Anda punya hak untuk menyebut nama saya di acara radio langsung. Kebenaran akan saya beritahu sendiri ketika waktunya tepat. Saya seharusnya tidak pernah mempercayai karir saya di tangan Anda. Saya telah belajar dan saya hanya berdoa Anda telah mempelajarinya karena hal itu dapat merusak karir anak muda lainnya. Dan terakhir, hanya untuk memperjelas, tidak ada nasihat yang diberikan saat Anda mengambil keputusan secara terbuka dan pada saat itu kerusakan telah terjadi. Tiago kembali terlihat berlatih. Tiago Alcantara menjadi bagian dari latihan Liverpool pada selasa 6 September, tetapi dua gelanda muda The Reds upset. The Reds menggelar sesi latihan terbuka di Aksa Training Center atau Kregby pada selasa 6 September, sesi latihan yang dihadiri para awak media. Squad yang berlatih pada hari itu termasuk Tiago, menjadi gambaran dari kekuatan squad Jurgen Klub untuk pertandingan pembuka grup A. mengingat timnya masih dilanda cedera sebulan setelah musim 2022-23 dimulai. Jordan Henderson bergabung dengan daftar pemain yang absen karena cedera hamstring pekan laluan, sementara Fabio Carvalho mengalami cedera kaki saat bermain imbang 0-0 melawan Everton pada akhir pekan laluan. Henderson sudah dipastikan absen dari sesi latihan tersebut, dan menurut laporan James Pierce dari The Athletic, harus menepi selama tiga minggu. Tapi tidak adanya Carvalho di antara 19 orang yang berlatih bersama menjadi kejutan. Curtis Jones juga tidak termasuk di antara mereka yang berlatih di bawah pembina klub, dan staf pelatihnya Pepin Cilinders, Peter Krawitz, Peter Metis, dan Andreas Kornmeier. Pemain muda Isaac Mabaya, Stephen Biotic, dan Wilkamu Freundorf dimasukkan dalam sesi latihan ini, masing-masing untuk menutupi slot kosong di pertahanan dalam lini tengah, yang diakibatkan karena cedera pemain. Pemain lain yang absen adalah keeper kedua The Redskill, Minko Leher. Fabian Morozek yang berusia 18 tahun, dipanggil untuk berlatih bersama Alison dan Adrian. Sementara itu Ibrahim McIntyre, Nebi Keita, Alex Oxley Chamberlain, dan Calviore MC, masih belum bisa bermain karena cedera jangka panjang. Firmino soal persaingan dengan Nunes Roberto Firmino tak ambil pusing soal kesempatan bermain atau persaingannya dengan Darwin Nunes. Ia terima saja keputusan Jurgen Klub dan fokus bekerja. Firmino mendapatkan persaingan ketat di lini depan Liverpool praktis sejak kedatangan Diogo Jota pada musim panas 2020 silat, kemudian berturut-turut hadir Luis Dias dan terakhir Darwin Nunes. Dias dan Nunes saat ini menjadi pilihan utama Liverpool di lini depan, bersama dengan Mohamed Salah. Sementara Jota masih berkota dengan cedera dan ia akan menambah sengit persaingan untuk posisi penyerang setelah puli nanti. Firmino diakini akan makin tersisi dalam situasi lini depan si Merah yang selerahnya fit dan sehat. Musim ini, pemain yang kontraknya habis Juni 2023 itu masih diberdayakan Klub karena Jota yang absen dan Nunes yang masih beradaptasi dengan kultur baru. Klub bahkan sudah punya pemain muda Fabio Carvalho sebagai opsi tambahan untuk posisi tiga penyerangnya. Namun untuk saat ini, praktis firminya beradu head-to-head dengan Nunes untuk posisi penyerang tengah dengan karakter masing-masing. Firminya ternyata cuek saja soal kesempatan bermain dan persaingan dengan Nunes. Ia malah masih berbicara sangat positif soal rekan barunya tersebut dan menegaskan kepentingan tim selalu yang utama. Dia seorang teman baik dan saya rasa dia akan sangat membantu kami. Pastinya akan selalu ada kompetisi di setiap posisi, tapi kami adalah sebuah tim dan yang terpenting adalah yang terbaik buat Liverpool, mendapatkan tiga poin dan mendapat hal yang terbaik buat tim, ungkap pemain asal Brazil tersebut. Soal bermain itu tergantung pada keputusan pelatih. Saya selalu akan memberikan semua upaya sehingga saya bisa mendapatkan kesempatan terbaik untuk bermain. Tandas Firminyong dilansir Metro. Terima kasih telah menonton!